Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel Dapur Budi Wiwi pancake durian oleh-oleh khas medan ini sangat legendaris dan sangat disukai oleh semua kalangan ternyata sangat mudah bikinnya loh teman-teman nah di video saya kali ini saya akan membagikan resep cara membuat pancake durian nah bagaimana caranya simak videonya yang pertama ada 100 gram whipping cream tambahkan dengan satu sachet kental manis atau setara dengan tiga sendok makan kental manis kalau mau pingin lebih manis boleh ditambahin ya teman-teman Oke kemudian masukkan juga 200 ml air dingin atau air es kita mixer dengan kecepatan penuh mixer sampai kaku ya temen-temen Oke kemudian kita aduk dengan menggunakan sepatu lah Hai setelah itu teman-teman masukkan ke dalam kulkas 1-2 jam oke persiapkan juga daging duriannya selanjutnya kita akan membuat kulitnya yaitu 250 gram tepung terigu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena kemudian esens vanila atau boleh dikanti dengan vanili bubuk tambahkan juga dengan 3 sendok makan kental manis atau setara dengan satu sachet kecil ya teman-teman tambahkan sejumput garam dan juga satu butir telur yang kita kocok lepas terlebih dahulu kemudian masukkan 750 ml susu UHT atau full cream ini saya menggunakan bulas ukuran 500 ml ya jadi dua kali kita aduk sampai merata setelah adonan merata barulah kita masukkan dengan 50 ml minyak goreng kita aduk lagi oke saya akan membaginya menjadi tiga bagian dan saya saring dulu pastikan untuk adonan tidak ada yang mengerindil atau menggumpal ya teman-teman selamat menikmati 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 aduk sampai merata ya teman-teman nah ini untuk persiapan saya mau memasak kulit pancake nya ambil 1 sendok sayur ratakan masak dengan api yang kecil oke kalau sudah terlihat menggelembung seperti ini ini tandanya mau matang ya dan untuk pinggirnya sudah mulai agak kering kita angkat angkat boleh dengan seperti ini boleh juga langsung seperti ini teman-teman karena ini gak lengket oke adonannya sudah selesai semua dan kita akan membuatnya untuk yang halus letakkan di bawah kulitnya lentur sekali teman-teman masukkan whipping creamnya dan juga buah duriannya atau daging duriannya oke kita tutup kita lipat seperti ini oke nah seperti ini teman-teman jadinya untuk lebih jelasnya saya akan ulangi sekali lagi ya nah ambil kulit pancake letakkan yang halus di bawah ambil whipping cream tambahkan daging durian kemudian lipat cara melipatnya seperti ini ya teman-teman nah seperti ini kemudian taruh dengan menggunakan alas paper cup nah seperti ini jadinya teman-teman lakukan sampai adonan selesai ya nah cantik ya teman-teman seperti ini jadinya pancake durian kemudian masukkan ke dalam kulkas hingga set dan lebih nikmat rasanya simpan beberapa jam ya teman-teman nah setelah disimpan di dalam kulkas seperti ini penampilannya jadi makin cantik dan kita tes rasa rasanya legit creamy banget dan super enak dan nikmat bisa juga dijadikan cemilan dan ide jualan dan juga jualan frozen juga bisa nih teman-teman oke jika video saya bermanfaat minta tolong dukungannya dengan cara subscribe like komen dan nyalakan tombol notifikasinya selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih